Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengumumkan akan memperluas pengawasan wilayah laut di hitam pada Rabu 26 Juli 2023. Langkah NATO ini mengikuti keputusan Rusia untuk mundur dari kesepakatan yang memungkinkan pelayaran kapal yang membawa ekspor biji-bijian Ukraina dengan aman. Perjanjian yang memastikan ekspor biji-bijian yang aman melalui laut di hitam itu berakhir pada 17 Juli 2023 setelah Rusia memutuskan untuk tidak memperpanjang partisipasinya. Rusia mengatakan akan mempertimbangkan untuk bergabung kembali dengan kesepakatan itu jika permintaan untuk meningkatkan ekspor biji-bijian dan pupuknya sendiri dipenuhi. Sekutu NATO dan Ukraina diketahui mengutuk keputusan Rusia untuk menarik diri dari kesepakatan biji-bijian laut di hitam. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan Dewan NATO Ukraina di Brussels, NATO mengatakan sekutu juga mengutuk serangan ruda Rusia baru-baru ini di Odessa, Maikolaiv, dan kota-kota pelabuhan lainnya, termasuk serangan Moskow terhadap fasilitas penyimpanan biji-bijian Ukraina di kota pelabuhan Reni Danube yang sangat dekat dengan perbatasan dengan anggota NATO Rumania. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!